Sesaat lagi, Anda akan seksikan Lapor Pak yang dipersembahkan oleh... Lapor Pak setiap Senin sampai Jumat... Jam setengah puluh malam, Kak, ini mah... Mau sudah dibahas, ini alergi ini... Iya, saya diladik-ladikin sama anak buah saya tuh gara-gara begini... Kan aku tidak menghinakanmu... Tadi aku udah mau ngomong, kakak nyerocos aja... Kan, tadi balik masuk aja kirain salon... Kakak kegiatannya ngapain aja sih sekarang? Nggak tahu nih kegiatannya apa, udah nggak ada job lagi Corona... Oh gitu, polos banget sih kak... Nyanyi, masih nyanyi? Masih dong, nyanyi sendiri aja di kamar mandi gimana... Oh iya sih gaungnya ehongnya bagus... Tapi walaupun permintaannya sih tetap banyak... Takut ya, takut ya Corona... Terus ada siapa aja sih di sini? Saya tuh di sini kepala komandan, jadi anak buah saya tuh ada 4 atau 5 gitu... Itu saya anak buah? Iya... Terus saya marah-marahin begitu? Makanya kak... Boleh minta maaf dulu... Nah ini nih... Kamiin sama Pak RT... Kenapa? Kenapa baru nongol? Ini semua warga udah penuh... Ini kayak Lenong Betawi jadinya... Oleh nama Pak... Sinetron Pak... Idoi-idoi ini... Polisi... 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 Iyih... Tidak... Ibu yang nalik saya... Tenang kak ini angkleta kita semua baik-baik kok... Nggak mau deh... Alir-irih dia takut deh... Mau pulang aja deh... Udah kamu pulang deh... Pokoknya mama tuh sakit... Mak... Mak... Ya nanti abis ini aku pulang... karena baru nyampe masa udah mau pulang aja nyepel nyapu ya masak iya nyetrika entar semua pokoknya kok komandan gak pernah pulang perasaan jam pulang gantar selalu pulang mbak gak ini masuk pulang kalau ini kepala polisi ini kok mirip artis gitu ya kayak artisnya polisi kok mirip artis ini Andika Prakarsa kasih kasih Andika dia memang polisi pak polit ya kak usi kak usi teleponnya gak bisa bu lagi di kulkas usi 1000 ini campunya kemana tahun bu iya ini kita pakai bluetooth saya bicara dengan dengan siapa bu kok dengan doang dengan dirimu dirinya dan diriku boleh dimakan nih boleh bu eh maaf ya tadi aku marah-marah aku gak tau kalau kamu tuh sebenernya aku mau deh kerja disini banyak masalah kayaknya makanya kita juga aku udah setahun lebih gak aku tuh bisa kerja loh sebenernya mbak mohon maaf mbak lagi Corona aku kan gak ada kerjaan gampang kak gini aja kakak kita ngobrol dulu aku kan silahkan dulu duduk disini saya boleh pulang jangan pulang dulu lalu deh di kantor polisi duduk dulu ada air putih gak? kayaknya ketempelan nih orang ya right now we talk we talk and you and me talk talk why you jeding tuh kakak ngatain saya jeding lagi makan makanya dia curhat iya aku kena alergi minum air kelapa tuh ini apa? ini talent bukan atau tersangka ini aku ada file kakak nanti aku kasih tau kakak ya serang ngadep ini terlalu ini nah oh jatuh kak oh jatuh kak masuk ke situ kak mbak ini cengeyeng ini nyanyi sama apa oh iya iya cengeyeng enak ya disini banyak perhatian nah padahal kantor polisi aku mau kenalin kalian ini kakakku namanya Paramita Rusadi jadi beliau ini itu namaku itu yang aktris saya oh 100 sinetron tahun 90an janjiku 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 kepadamu aduh kalau disini aku mau jadi intro guys iya kak malam jadi lagu janjiku kepadamu sumpah setia bersama aku percaya Tuhan dengar janjimu wooo jadi sekarang ini kalau ada sinetron-sinetron yang hits panjang-panjang gitu serialnya Mbak Paramita ini dulu udah ngalamin tuh senjaman itu iya kalau kakak Paramita sendiri ada gak musisi Indonesia yang kakak idolain? musician waduh waduh sebetulnya saya tuh musisi pertama yang saya idolakan adalah kakak saya sendiri Mbak Uli Uli tapi disini sih banyak banget sekarang-sekarang apalagi Reza Artemisia iya kan keren iya tapi katanya dengar-dengar pernah ngelabrak Desi Ratna Sari di blok M ooo pake baju macan itu kalo gak salah pake baju macan tulis ya gak usah ditulis semua ada di google iya ini gak gak ini ya gimana tuh kejadian adegan ngelabraknya adegan ngelabraknya itu luar biasa fenomenal banget ya ada apa di tampar adegan tampar ya pada objek itu ya iya kayaknya gitu tapi itu bohongan kan ya iya bohongan itu gara-gara TD Siratna Sari ngedirin tenda biru sengaja ya enggak 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 sengaja dia enggak enggak sama Desi itu baik banget kalau di luar kita bersahabat kan kita punya trio ada trio bidadari yang apa aja siapa aja tuh nyanyi apa lilin kecil ya eh bukan lilin kecil apa sih lilin ulang tahun lilin lilin berkalip oh hidup yang indah kau lupukan aku dari semua dosaku bersama Yunusara yuk Yunusara masih pada lucu-lucu ada videoclipnya kita dipenuhi ngomongnya apa aja nih isinya kantor enggak ada apa bu kenapa jadi kayak petugas sensus bu enggak enggak kan saya tuh apa-apa tuh enggak ada yang enggak jadi kakak saya ini orang yang paling tahu ah loh oh iya iya layangan juga lagi lama layangan putus sekarang iya my dream it's my dream not hers ini interogasinya apalagi nih kan masih ada misalnya kalau saya di foto saya duduk kayak di interogasi gitu dipikirnya saya kenapa ya oh enggak ini kan interogasinya begini oh relax aja relax aja gitu ya kamu duduk aja di sini oke oke semua berjalan apa adanya oke oke nah ini kan kesannya saya interogasi kamu iya benar-benar ya lagu Merpati tak pernah ingkar janji sekarang Merpatinya kemana tuh kak kira-kira waduh udah berapa tahunnya umurnya itu kan lagu zaman 80-an ya itu soundtrack tahun debut saya di tahun 1986 waktu itu box office box office lagunya ayo ting-ting ada di kantor polisi kenal ya dia lagi BAP sama hatersnya soalnya lagi ada masalah mirip mirip gak ini memang mirip bukan saya bukan ayu ting-ting jadi apa ayu ngit-ngit kok mirip ya ini buat aku buat kakak ya nyatakah mau kopi gak bisa langsung minum mau kopi gak aku tuh biasa kalo namu itu biasa memang banyak suguhan ayu ayu ngapain bawa boneka itu bawa boneka Mbak Paramita ini kan lagi viral ya agak serem ya kelakuannya begini juga ya kayak siapa artis yang satu lagi itu Ivan Gunawan iya ini memang temennya nih temennya ya kamu kenapa yuk kamu kok mukanya lesu begitu enggak ini dia tadi habis kebanyakan nyusuk jadi gumoh saya gini oh iya oh cup 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 saya jadi saya balik lagi ke dapur eh jangan sini aku belum bilang terima kasih iya iya makanannya mana iya saya saya aja gak apa-apa yuk gue sekalian Wendy takut bikin kopinya kebanyakan gulanya yuk yuk sekalian nitip dong potongin steaknya nanti kasih saus barbecue wah salah bukan steak itu itu steak daging steak daging steak daging aduh nanti aku ajak main panahan ya aku sekarang lagi viral loh main panah uuuuuh Kak paramita datang dan pergi oh begitu saja semuanya apa adanya mata terpenyang dan lagi berlumah di ruang rendu kita bertemu Thank you thank you thank you selamat datang selamat malam di radio laporkom saya surya asmara dan saya Wendy keladi iya yang siap menemani hari-hari kamu semua terutama buat kamu sobat-sobat Miss Queen yang kayaknya tertunda iya iya tapi inget aja buat para sobat Miss Queen iya tetap percaya diri Biar kata kita sulit ngebedain di kamar mandi lu Itu pasta gigi apa tisu bulung Pasta giginya ngegung Buat kamu-kamu memang yang belum kuat secara ekonomi Jangan so asik di Instagram Di Instagram so asik padahal di meja makan saus masih kebalik Dan buat para sobat miskin Tetap kalau bisa tetap punya angan Biar kata lu nahan pintu WC Masih pakai tangan Kayak Honda Street Fighter Jangan pada so soan buat estetik-estetik ini Kalau dibuat mandi ada pak Dibuat mandi anda masih ada ikan emas dua biji kecil-kecil Iya 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 Dan satu lagi nih ya kerja itu juga liburan tau Liburan dari kemiskinan Wen Apain sih Wen Apain sih loh Ini komandan nih komandan tuh Ngasih materi tentang surhatan nih Nia niya Hashtagnya nih jeritan sobat kismin Apalagi begitu airnya matang ternyata airnya dipakai dulu buat masak mie instan Nunggu lagi Nunggu lagi Masak lagi Terus ada lagi nih Apa tuh Rumah gua kontrakan petak listriknya dibagi-bagi Kalau nyetrik kak samaan barang tetangga listrik langsung jatuh Yang ada jepret Yang ada jepret Perhatan dari mana? Nah ini tuh Hashtag jeritan sobat kismin Dari siapa? Dari komandan Komandan Langsung aja kita tanya komandannya Yaudah kalau gitu Sampai sekian dulu Nanti kita ketemu lagi di Radio Laber Pass selanjutnya Nah ini Yaudah lucu banget Lu mau kemana sih Wet? Susah banget deh lana Marah banget Gimana gimana? Lucu kan? Materi curhatan netizen kiriman gua Gua siaran? Iya Kocak-kocak Itu Makanya Lucu sur Lucu sur Ah gua juga mau ikutan lah Nanti gua mau tulis Di kamarnya lampunya estetik Tapi gak matching warna ubi sama keramik Gila Ubi keramiknya beda-beda Iya beda-beda Biar diantar Masa itu salah masan Tapi lu jangan ngoceh doang sur Ikutan juga dong Post di hello Haa Aplikasi sosial media baru Kita bisa lihat topik Yang lagi thread dan juga diskusi yang seru Oh iya Ikutan wen lu juga wen Gua lagi baca di trend hello Tentang jeritan sobat kismin Yang kayak curhatan itu lu Yang lu punya itu lu sur Oh iya Yang tadi itu Iya Kocak-kocak Nah kocak-kocak Jadi buat penonton di rumah Bisa juga ikutan share pengalaman kalian Caranya Yang pertama download aplikasi hello Di playstore dan appstore Sekarang juga ya Oke sekarang Kemudian follow akunnya Add trend hello Oke Nah terus bagikan cerita dan komen kamu Di kolom komentar trend hello Nah Nanti teman-teman yang beruntung Akan mendapatkan hadiah uang tunai 700 ribu rupiah Oh Pakai aplikasi hello Informasi terbaru Obrolan terseru Terima kasih Anda telah menyaksikan Lapor Pak Yang dipersembahkan oleh Terima kasih telah menonton